Oke brai, bertemu lagi dengan saya, Lemontoblog Oke jadi kali ini kita mau review salah satu motor RS King Sultan sih ya, kalau menurut saya pribadi gitu ya Nah kalau teman-teman kalau misalnya sering ngeliat channel Youtube saya udah nggak asing sih ya Sebenarnya ngeliat motor ini udah nggak asing, karena ini sering sama si Luman kemana-mana berdua gitu ya Jadi teman-teman yang udah sering nonton Youtube saya pasti ditahu motor siapa Nah jadi motor ini lah motor salah satu Youtuber juga yang salah satu mentor saya juga lah kalau sudah bilang ya, senior lah gitu ya Teman kemana-mana gitu kan, nah jadi motor ini motornya Bang Kokoina Project Jadi disini saya mau sedikit nge-review sih motor ini ya Tadi sebenarnya dia mau saya ajak cuman karena betul ada halangan Cuman tadi udah saya tanya-tanya sebelumnya, spek motor ini gitu, motor si Ragol ya Nah kalau motor ini namanya Ragol gitu Nah kalau motor kita kan ninja namanya Luman Oke saya akan sedikit membahas ya, sedikit spek dari motor ini Saya akan review dari kaki-kaki dulu deh, kaki-kaki gitu Nah kalau kaki-kaki disini, si Ragol ini memakai kaki-kaki miselin gitu ya Miselin ukuran berapa nih kira-kira, saya tengok dulu ya Nah ini ukuran banyak 100 per 80 ring 17 Dan yang depan Ini ukuran 90 per 80 per 17 Oke, terus kita bahas lagi Dari Apa nih yang menarik ya Oh mungkin dari shock ya Shock Ini shock belakang ini Aduh Cukup perih sih kalau menurut saya ya Ini kalau misalnya info sih dari owner-nya sendiri Ini katanya hampir setara satu motor Matic sih Harganya Ohlins sih ya Ini Ohlins Kalau misalnya yang budget minim masih belum inilah belum worth it lah untuk beli ini Cuman kalau ini udah keren banget sih ya Karena pakai shock bagus seperti ini gitu ya Oke terus kita masuk lagi Kemana ya Ke gigi tarik ya Ini gak kecil banget Kayak rantai sepeda Ini kalau gak salah ini sekitar 3330 lah ya 331 gitu lah ya Mungkin nih saya kan satu mau juga ukuran yang tepatnya Ukuran berapa gitu ya Terus kita masuk ke Apa? Ke stripping ya Nah ini stripping kayaknya masih oribawaan sih Ini tahun 2003 SE kalau gak salah ya Ya 2003 SE Dia seperti ini sih strippingnya gitu ya Nah kalau SE sih lumayan perih sih harganya ya Nah sekarang ya karena cukup langka nih motor kan Dan banyak peminat juga Apalagi kalau orang-orang kolektor tuh seneng banget Kalau mulai sikit motor kayak ginian gitu Kita masuk ke mesin Nah jadi Kalau mesin sih tadi Bang Kokoina infonya Ini motornya masih ini ya Porting-portingan sih ya Dia porting-portingan Terus karbunya ini Ini karbunya Udah di remer ya Karburemer Settingan AMR gitu Settingan AMR Almarhum ya Om Amar dulu yang masih sempat ini dipengar sama Om Amar Mungkin sampai sekarang juga masih disitu sih Kalau Bang Kokoina masih setting disitu terus Jadi powernya emang gede sih Kencang sih kalau saya bilang ya Ini sklarskin tuh kencang banget nih Udah pernah saya coba juga sih Ini motor kencang Tenaganya ringan banget Hampir-hampir kayak ninja sih powernya Cuman kan ini Bisa dibilang agak berat ya Sama kayak luman kita Tapi tetep powernya tuh Menjambak banget gitu Tarikan bawah tuh gila banget lah Kalau RS King lebih Tarikan bawah tuh memang gila banget ya Kalau RS King Oke Terus kita masuk ke Kenalport Kita masuk ke kenalport ya Ini banyak sih Kalau di Youtube Bang Kokoina tuh Banyak banget yang Yang suka sama kenalportnya Karena Karena ciri khas RS King itu Dia tuh kan apa ya Beda sendiri Kalau di Medan gitu ya Kalau di Medan tuh Kebanyakan RS Kingnya tuh Style ngorok gitu ya Kalau ini dia lebih garing sih Hampir-hampir kayak Seperti Ninja dibilang Kayak Pokoknya dia beda sendiri deh gitu Kayak memang ini Kenalport perubah lingga ya gitu ya Cirikasnya Kenalport perubah lingga banget gitu Nah jadi ini Kenalport dari perubah lingga Bang Kokoina Dia ngasih brand sendiri ya Dia buat nama channel Youtube Dia disini Di kenalportnya Ya nanti kita tes hidup sih ya Nah nanti kita tes hidup Nah jadi kalau misalnya teman-teman Yang pengen mesan ini Nanti juga bisa juga Di Mungkin nanti bisa DM lah Bang Kokoina Nanti saya buat di Deskripsi Youtube ya Nama IG dia Mungkin nanti teman-teman Yang pengen beli Kenalport Ya langsung aja Jafri Ownernya langsung gitu ya Nah ini udah LED ya Lampu depannya udah LED Teman-teman lihat udah LED Nah terus yang samping ini juga Udah lampu LED ya Yang kiri juga udah LED Yang kanan juga Udah semi LED semua sih Udah Tadat lampu 2 juga Lampu dim ya Sama yang belakang juga Udah LED disini Nah ini udah LED ya Yang belakang udah LED semua Ini masih asli Ini mungkin ini yang agak beda ya Sama seperti luman kita Ini pakai apa Apa namanya nih Apa speedometer ya Jadi kalau misalnya coba Kita tetap hidupkan gini Dia nyala gitu ya Sama kayak luman juga sih Oke selanjutnya Kita masuk kesini ya Ini udah ada tempat Handphone juga Ya udah tempat Namanya juga motor youtuber ya Pasti ini lengkap sih gitu kan Nah kemudian kita masuk ke Mana lagi Kita masuk ke Daerah Sini ya Oh ini Yang beda agak unik sih ya Kita matikan dulu Nah yang beda Ini cakram Punya skorpio nih Ini cakram punya skorpio Mulai dari piringan Sampai Kepala babi ya Sama dudukan itu Punya skorpio ya Cuman ini dudukan cakram Sama kepala babi ini Kayaknya ditempah nih Cuman ini master ram Kata ownernya Punya skorpio Sama master ram juga Ini ya Apa sih namanya Master nya ya Ini punya skorpio Dan cakramnya punya skorpio gitu Nah yang tadi ini Agak sedikit rombaan sih Karena cakramnya Agak besar kan Kalau misalnya RS King itu Lebih kecil gitu Nah jadi sebenarnya ini Melawan kodras Di RS King sih gitu ya Sebenarnya ya Kalau di medan kan Ternyata kayak ninja Kayak RS King itu Pake lingkar gitu ya Pake jari-jari kecil Pake bantahu Lebih tepatnya Si Ragol ini Lebih ngikutin ke Style Zawa sih ya Karena udah pake pelak Oke Sekarang kita akan Detes nyala Suara si Ragol ini Seperti apa Mungkin teman-teman Penasaran juga Sama suara si Ragol Oke teman-teman Jadi sekian dulu Video kali ini Kalau kalian suka Video seperti ini Jangan lupa tekan Like share Dan subscribe See you In the next time video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax